Kalau Mbak Asim asing hari mengakui bahwa mereka ini adalah cucu Nabi, saya kira tidak mungkin Mbak Asim akan berlaku keras kepada Ogunum Habib yang tidak sopan itu. Seandainya memang benar mereka cucu Nabi, apakah mungkin Gus Dur mengatakan kepada beberapa dari anggota mereka dengan ungkapan bajingan, belum lama kan videonya juga masih banyak. Gus Dur mengatakan organisasi bajingan kepada organisasi yang dipimpin oleh keturunan Bapak Alawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya bahkan. Salam, wa'am suwastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Banyak diantara warga NU, santri NU, yang mengatakan bahwa dulu Mbak Asim Asingari, dulu GYNU mengakui Habib sebagai keturunan Nabi. Mengapa sekarang kita tidak ikut, tidak taat kepada mereka? Itu banyak diajukan argumentasi statement itu hari ini untuk membela kelompok klan Bapak Alawi sebagai dianggap keturunan Nabi, mengikuti kata mereka. Mengakui keturunan Nabi dengan menghormati itu berbeda. Kalau dulu Mbak Asim Asingari, Mbak Wahab, dan Kiai-Kiai sekurunnya menghormati mereka, iyalah. Karena itu kewajiban sebagai sesama muslim, tidak hanya klan Bapak Alawi semuanya saja. Umat Islam atau bahkan sesama anak bangsa, walaupun berbeda agama, kita juga wajib tetap menghormati sebagai sebuah sikap toleransi beragama. Sikap ukuah Islamiyah, ukuah Basarya, ukuah Watoniyah. Itu ya itu konsep yang sudah selesai lah. Yaitu sikap contoh yang baik dari ulama-ulama kita dulu di dalam menghormati sesamanya. Itu yang pesan yang harus ditangkap adalah itu. Bukan kemudian sikap itu lantas diartikan sebagai pengakuan beliau-beliau kepada kelain Bapak Alawi ini sebagai cucu Nabi, sebagai jurat Nabi, enggak. Justru saya ingin mengatakan, kalau benar Mbak Asim Asingari mengakui mereka sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, apakah lupa? Apa mungkin Mbak Asim Asingari berani memarahi mereka? Karena ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Almarhum Gusmik, di mana pada kesempatan itu Mbak Asim Asingari memarah keras kepada salah satu klan Bapak Alawi, salah satu Habib yang meminta dihormati, dimuliakan saat bertamu. Padahal Mbak Asim sedang menerima tamu. Kemudian Mbak Asim marah, mengatakan dengan keras, bahwa man lai salahul adab, wajabang alaihi santab. Barang siapa yang tidak punya adab wajib baginya untuk disantab. Itu adalah ucapan keras, marah keras kepada Mbak Asim Asingari yang dianggap tidak beradab di hadapan Mbak Asim. Ini cerita ini masuk, banyak videonya, yang bercerita Almarhum Gusmik kalau enggak sabah. Kalau Mbak Asim Asingari mengakui bahwa mereka ini adalah cucu Nabi, saya kira tidak mungkin Mbak Asim akan berlaku keras kepada Ogunum Habib yang tidak sopan itu. Satu. Yang kedua, seandainya memang benar mereka cucu Nabi, apakah mungkin Gusdur mengatakan kepada beberapa dari anggota mereka dengan ungkapan bajingan, belum lama kan videonya juga masih banyak. Gusdur mengatakan organisasi bajingan kepada organisasi yang dipimpin oleh keturunan Mbak Alawi ini. Ya kan, pada saat dulu rame-rame demo, anarkisme, ya, apakah patut keturunan Nabi berlaku anarkis? Kan enggak patut. Seandainya Gusdur percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, tidak mungkin Gusdur akan mengatakan mereka sebagai kerombolan atau organisasi bajingan. Sudahlah, stop memuliakan, merunduk-rundukkan, berlebihan kepada keturunan imigran Yaman. Yang datang ke tanah air ini, yang datang ke Nusantara ini, bersama dengan penjajah Belanda, bekerjasama difasilitasi oleh Belanda, karena kepentingan politik penjajahan Belanda itu sendiri. Belanda ingin memanfaatkan mereka, orang-orang Yaman yang memang mirip-mirip Arab, untuk menaklukkan umat Islam di Indonesia yang saat itu memang sudah memuliakan duriat Nabi. Kemudian diklaim di stempel mereka sebagai cucu Nabi, agar umat Islam tunduk patut kepada apapun yang dikatakan, agar tunduk patut dengan pemerintah Belanda. Tidak lebih dari itu. Itu keturunan imigran Yaman, enggak usah diagung-agungkan berlebihan. Biasa saja. Apalagi sampai hari ini mereka belum jujur, belum minta maaf atas klaimnya selama ini sebagai cucu Nabi. Jadi tidak perlu dihormati berlebihan mereka, biasa saja. Kecuali mereka macam-macam mengaku durian Nabi, mengaku keturunan Nabi, kemudian ngualati dan lain sebagainya, yang kayak gitu, itu enggak usah dihormati. Mendoakan jeleng, ngualati dan lain sebagainya, gara-gara enggak dikasih sesuatu permintaannya, biarkan, acuhkan. Kalau macam-macam menantang gelutnya, gelut-gelut baik. Imigran Yaman, pengungsi Yaman, datang ke Nusantara untuk mencari makan penghidupan, karena negaranya dipenuhi dengan konflik, negaranya kemiskinan. Sudah diterima dengan baik di Nusantara, mestinya bersyukur, enggak usah neko-neko, enggak usah macam-macam, sudah diterima baik di sini, ngaku cucu Nabi, segala, enggak bisa membuktikan. Ngaku cucu Nabi harus dibuktikan, sudah hampir setahun, tesisnya kiamat berjalan, sampai hari ini, detik ini pula, belum sanggup membuktikan, belum sanggup menunjukkan manuskrip yang dibutuhkan bahwa kalian itu adalah cucu Nabi. Tes DNA juga enggak berani, haplogrup keturunan Nabi sudah ada, database-nya. Kenapa enggak berani? Karena tahu kan, hasil tes DNA-nya tidak sama dengan keturunan Nabi kan? yaitu dia. Nakoba internasional hari ini, juga belum ada yang mengakui, kelahan Ba'alawi, adalah keturunan Nabi. Sudah, kurang bukti apa lagi? Yang dibutuhkan adalah hari ini, kalian para Habe'i Ba'alawi, legowo, legowo, mengakui, mohon maaf selama ini, mengaku cucu Nabi, karena tidak tahu. ini Habe'i-Habe yang mungkin lahir belakangan. Tahunya dari orang tua mereka, dari nenek-nenek mereka adalah keturunan Nabi, ternyata bukan. Sudah dikasih tahu, minta maaf. Kepada rakyat Indonesia selesai. Enggak usah lagi ngaku cucu Nabi. Enggak usah doktrin-doktrin. Dengan ahlul baik, kalian bukan ahlul baik. Itu doktrin, itu apa namanya, ajaran untuk ahlul baik sesungguhnya. Kalian ngaku-ngaku ahlul baik, tapi bukan ahlul baik. Minta maaf, legowo. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.